Pemirsa, seorang pemotor di Kabupaten Nganjuk membuat heboh di acara karnaval. Niatnya pamer atraksi jamping, tapi justru berakhir petaka. Motornya tak terkendali hingga menabrak penonton karnaval hingga tiga diantaranya mengalami luka-luka. Videonya pun viral. Dia mati merekam atraksi jamping yang dilakukan oleh seorang pemotor di lokasi karnaval di Kelurahan Waru Jayeng, Kejamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Alih-alih mendapatkan pujian, pelaku justru mendapatkan kecaman warga karena jatuh dan motornya menabrak penonton karnaval. Akibatnya, tiga orang, dua diantaranya anak-anak, menderita luka-luka akibat tertimpa motor. Kapolsek Tanjung Anom, Kompol Lilik Suharyono membenarkan kejadian tersebut. Namun, pelaku ternyata bukan peserta karnaval. Menurut panitia, pemotor yang diketahui remaja berusia 19 tahun itu tiba-tiba nyelonong masuk dalam barisan karnaval dan melakukan aksi jamping atas inisiatif sendiri. Kini, motor pelaku diamankan di kantor polisi. Pelaku juga dikenai sanksi wajib lapor dan membiayai pengobatan ketiga korban yang mengalami luka-luka. Dari Nganjuk, Mukhtar Bagus, AI News, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.